Vaksinasi bagi pelaksanaan 50 kota hingga saat ini masih mencapai angka 20%. Dinas Pendidikan menargetkan hingga akhir tahun capaian vaksinasi yang masih berlangsung hingga kini bisa mencapai angka 12.000 peserta didik. Hingga saat ini capaian vaksinasi peserta didik di Kabupaten 50 kota khususnya pelajar baru mencapai 20% dari target 80% peserta yang ada di tingkat SLTP. Meski begitu hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi masih terus berlangsung di berbagai sekolah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 50 kota Indrawati. Menurutnya Dinas Pendidikan melalui sekolah dan dukungan pihak kepolisian serta TNI dan berbagai pihak lainnya terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar target maksimal bisa tercapai hingga akhir tahun nanti. Kita memang menargetkan minimal untuk anak-anak kita vaksin itu 80% dan sekarang baru tercapai 20%. Sekarang sudah lebih kurang 3.100. Ia juga menambahkan 20% pelajar yang telah divaksin itu mencapai angka 3.100 pelajar yang tersebar di berbagai sekolah di 13 kecamatan di Kabupaten 50 kota. Sementara salah satu Kepala Sekolah SLTP di Kabupaten 50 kota yakni SLTP Tiga Harau menyebutkan bahwa keinginan peserta didik untuk divaksin untuk mendukung pelaksanaan PBM tetap muka cukup baik. Dukungannya tersebut tidak saja dari pelajar namun juga dari orang tua dan wali murid. Kita jumlahnya mungkin sekitar 100 ada yang sudah berada di sekitar kita. Ini ada dari Negeri Solok, Bibio dan Terentang. Pian sekolah juga terus mengingatkan bahwa pelaksanaan vaksin bukan hanya sebagai syarat untuk melakukan sekolah tetap muka. Namun juga diharapkan bisa mewujudkan kekebalan bersama sehingga bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan sekolah. Dari Kabupaten 50 kota, Eduard, TVRI Sumatera Barat melaporkan.